Oke, Sobat PH Meter, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekan cara kalibrasi dari alat PH EZ9908 ini, dimana cara kalibrasinya cukup berbeda dengan jenis PH yang lain yang kita miliki langsung saja untuk cara kalibrasinya, kita siapkan dulu buffer yang sudah kita larutkan, ya ini buffer 4 sebenarnya ada 3 buffer karena alat ini support dengan 3 point kalibrasi dan ditambah juga dengan fitur lain, diantaranya adalah bisa cek TDS dan cek EC yang mana keduanya juga bisa dikalibrasi dengan catatan kita harus memiliki cairan kalibrasinya terlebih dahulu disini saya sudah menyiapkan buffer kalibrasi dengan point 4, caranya adalah sebagai berikut kita nyalakan dulu alatnya, pastikan posisi pengukuran alat ini sudah berada di pengukuran PH, karena di mode biasanya ada beberapa mode, disini ada EC, kita kagikan mode lagi, ini adalah TDS dan disini PH, untuk cara kalibrasinya, karena dia bisa baca 3 point kita langsung, kita langsung celupkan ke larutan yang sudah ada buffernya, dan kita tekan tombol call agak lama, lepas, ini 6,86, kita pencet lagi, agak cepat ya mencetnya, karena dia memilih pointnya ini 4 sesuai dengan buffer, kita biarkan sejenak, oke, sudah berhasil, nilainya 3,99, itu sudah mendekati angka 4, jadi kalibrasinya sukses dan untuk selanjutnya, untuk kalibrasi 6, nanti sama caranya, kita tekan call lagi, seandainya disini ada buffer 6, lepas ini 4, ini 9, ini 6, jadi caranya adalah tekan untuk menyamakan angka ini, jadi kita harus menyamakan angka pada buffer dengan display nya, EC ataupun TDS nya, dari alat ini, caranya sama, yaitu kita pindah mode dulu ini sudah EC, cara kalibrasinya tekan lama di call lepas 14,13 kenapa disini muncul error, karena ini bukan cairan kalibrasinya dianjurkan, untuk mengkalibrasi EC ataupun TDS nya kita juga harus memiliki cairan kalibrasi dari EC dan TDS tersebut dan sekian penjelasan dari kita kurang lebihnya, terima kasih terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini